Halo teman-teman semua, ini adalah contoh aplikasi approval sederhana yang bisa digunakan atau dipakai di instansi tempat kita bekerja. Cara kerjanya adalah sebagai berikut, disini ada ID pegawai, jadi untuk ID pegawai harus terlebih dahulu terdaftar di tempat kita bekerja ya. Misalnya kita masukkan ID yang asal, begini nanti akan muncul keterangan ID pegawai tidak terdaftar. Kalau ID-nya benar, misalnya seperti ini, nanti akan muncul nama pegawainya dan keperluannya apa. Jadi untuk contoh sederhana ini keperluannya hanya satu untuk pengajuan barang, kalau misalnya di klik nanti nama barang yang kita ajukan bisa kita isi di bagian new. Nah seperti ini ya, misalnya nama barangnya adalah mesin jahit misalnya, harganya misalnya 5.000 ringgit, berapa yang dibutuhkan? Misalnya ada 3, nanti jumlahnya total akan muncul di bagian sini ya, di bagian total. Untuk nama barang, kita bisa meng-customnya sendiri ya. Kalau ini masih manual, jadi masih ditulis sesuai dengan kebutuhan. Nah jadi untuk pengembangannya, nama barang nanti bisa kita list di bagian spreadsheet kita. Kita tambahkan sheet baru yang berisi nama barang dan juga harga. Nah kemudian kalau misalnya sudah, pilih save. Nanti akan muncul nama barang yang kita ajukan. Beserta dengan total harga yang kita ajukan juga. Misalnya kita tambahkan lagi, kalau tadi mesin jahit, sekarang pompa, misalnya pompa air, harganya 10.000. Ya quality-nya misalnya beli 2, disini akan otomatis muncul 20.000. Nah disini total harga akan menghitung dari jumlah total nama barang yang kita ajukan. Nah kalau sudah, nanti tinggal kita save. Nah seperti ini. Kemudian ini masuk ke slice pegawai ya, jadi yang bisa melihat nanti hanya pegawai yang mengajukan saja. Contohnya, dan nanti datanya akan masuk di bagian approval ya, di bagian sheet approval. Nah kemudian, disini ada keperluan pengajuan dan sampai nama pegawai tadi ya, dengan harga sekian. Nah untuk manager atau misalnya kepala perusahaan, nanti akan muncul data seperti ini. Jadi hampir sama. Kalau kita klik, nanti akan muncul data yang akan kita setujui atau yang akan disetujui oleh manager. Kalau di bagian slice, ini tidak akan muncul. Jadi hanya tulisan biasa saja atau pengajuan. Nah kalau di bagian approval manager, bisa di klik. Nanti kalau misalnya sedang proses, tinggal di klik proses. Nah, masih proses ya. Kemudian di bagian slice pegawai juga akan muncul nih, proses. Apakah nanti akan disetujui atau tidak. Kalau misalnya nanti disetujui atau ditolak, misalnya disetujui ya. Nah, akan muncul profile seperti ini. Dan akan muncul kolom manager. Jadi tombol manager ini bertujuan untuk memverifikasi apakah nanti ada catatan di proposal ini atau tidak ya. Misalnya kita klik manager, nanti akan muncul keterangan. Nah, dituliskan nama manager. Untuk nama manager bisa di custom juga. Kalau misalnya data nama manager ini sudah ada ya. Bisa ditambahkan di bagian spreadsheet. Nah, untuk yang contoh kali ini tidak saya tuliskan nama manajernya. Tidak saya list manajernya, tapi bisa ditulis manual. Misalnya, nama jenis handy. Catatannya, approve karena sudah di-approve. Bisa ditulis bebas ya. Sesuai dengan catatan yang diberikan oleh manager. Misalnya, sesuai anggaran. Misalnya oke, sesuai anggaran gitu ya. Dan dipilih save. Nah, nanti akan muncul nih. Data oke. Sesuai anggaran dari manager. Jadi, icon reject yang ada disini tadi sudah menghilang ya. Karena sudah di-approve. Dan kemudian di bagian slice pegawai juga akan muncul di-approve. Gitu ya. Nah, kita coba satu lagi. Misalnya, untuk nama pegawainya dia atau ID pegawainya 22. Mengajukan barang lagi misalnya. Misalnya, komputer. Dengan harga Rp3.000. Misalnya beli Rp4.000. Kemudian, menganggarkan lagi. Monitor. Dengan harga Rp1.000. Gini. Quality-nya misalnya 5. Oke, kemudian disimpan. Nah, nanti akan pegawainya akan melihat nih. Datanya belum di-apakan ya. Statusnya masih kosong. Kemudian tugas managernya memverifikasi. Kalau di-klik. Di-proses. Nah, jadi kalau di-klik proses. Nanti akan muncul dua pilihan. Approve atau reject. Kemudian misalnya di-reject. Nanti akan muncul data seperti ini. Dan manager bisa mengisinya lagi. Tidak sesuai anggaran. Tidak sesuai anggaran. Nah, jadi seperti ini. Jadi, untuk pegawai sendiri. Bisa melihat status pengajuan barang tadi. Yang artinya ditolak. Dan untuk bagian pegawai ini. Tidak bisa melakukan edit. Jadi, hanya manager saja yang bisa. Nah, cara ini nanti bisa di-aplikasikan dengan menggunakan login dan juga logout. Atau menggunakan user email ya. Kalau misalnya menggunakan login dan juga logout. Tentunya kita harus mengatur bagian user setting. Untuk login nama pegawai tersebut. Harus ada data dari nama pegawai. Jadi, seperti ini untuk approval sederhana yang bisa dipakai. Untuk cara kerjanya cukup simple. Jadi, hanya ada tiga tabel ya di sini. Untuk cara sederhana tadi. Kemudian tinggal pengaturan di bagian data. Dan lain-lainnya. Kemudian untuk penggunaan slice hanya. Sementara hanya satu yang dipakai. Yaitu untuk slice pegawai. Kemudian di behavior. Di sini untuk tombol tadi. Approve. Kemudian ada manager dan juga. On process dan reject. Ada di bagian behavior. Oke, untuk selengkapnya kita akan bahas di tutorial berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman silahkan like dan juga komentar jika Anda menyukai video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.